Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana bersama dan terus setia di dalam channel ini Saudara-saudara yang amat dihormati Berkaitan dengan isu kenaikan harga diesel Di Semenanjung Banyak serangan yang diterima oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Dan satu, kenyataan daripada Muhyiddin Yassin Yang pasti mengejutkan Anwar dan Kerajaan Madani Dan mungkin sudah pasti Muhyiddin Yassin Dilihat mungkin masih mahu ataupun ada niat untuk sekali lagi menjadi Perdana Menteri Namun saudara-saudara saya melihat kenyataan Muhyiddin Yassin ini Mungkinkah akan memakan dirinya sendiri Kerana dalam satu artikel ada menyatakan Anwar, orang miskin tak makan sayur kereta tak rosak Pengurusi PN Muhyiddin Yassin mendakwa kenyataan PM Anwar Ibrahim Bahawa penyasaran subsidi diesel hanya akan menjejaskan golongan maha kaya dan warga asing Jelas tidak boleh dipercayai Menurut Presiden Bersatu itu Kenyataan Anwar itu juga Salah Sama sekali kerana Sehari selepas kenaikan harga diesel Kepada RM3.35 se-liter Peniaga bertindak menaikkan Harga barangan mereka Ini kerana subsidi diesel bersasar Diberikan kepada kenderaan komersial Tertentu untuk membendung kenaikan harga barang Menurut Muhyiddin Yassin Menurut Presiden Bersatu Ini kerana subsidi diesel Bersasar diberikan kepada kenderaan komersial Tertentu Untuk membendung kenaikan harga barang Maka kononnya Rakyat biasa tak akan terjejas Tak sampai Beberapa hari subsidi diesel ditarik balik Kita lihat syarikat penunda kenderaan Menaikan harga berkhidmatan mereka Adakah golongan maha kaya saja Yang kenderaan mereka rosak di tengah jalan Kereta orang miskin tak rosak Soalnya lagi dalam kenyataan Setelah Muhyiddin Yassin membuat kenyataan itu Ini yang kita nantikan Ulasan yang lain pula menyatakan Dalam satu artikel pada Ada Malaysia Kini Muhyiddin Yassin Sokong seludup diesel Itu menjadi persoalannya Kepada nelayan, petani, dan peniaga kecil Harga diesel bagi kalian Masih tetap bersubsidi Diesel bersubsidi kekal Di antara RM1.65 Ke RM2.15 Per liter Sesungguhnya mereka tidak perlu Bimbang sama sekali Justeru serangan Malam minggu yang membuatkan harga Meningkat kepada RM3.35 Merupakan kejutan Terutama kepada puak penyeluduh Penyasaran subsidi Semula subsidi diesel Merupakan sebahagian daripada Reformasi fiskal Dengan tekad dan keberanian Yang dilakukan Di bawah kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Harga diesel di Malaysia Yang jauh lebih rendah Berbanding semua negara jiran di ASEAN Menjadikan Malaysia terus dibuli Penyeludupan menyebabkan ketirisan Sekurang-kurangnya Lebih RM4 bilion setahun Jadi keputusan Anwar Ibrahim ini Sudah pasti adalah keputusan yang terbaik Yang sudah beliau fikirkan Jadi mustahil Datuk Seri Anwar Ibrahim Sengaja mahu Menyiksa rakyat Tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak akan melakukan Perkara sedemikian Jadi saudara-saudara Menurut tulisan Daripada Malaysia Kini Menyatakan Meski menjadi PM Dalam tempoh singkat Muhyiddin tetap Pernah jadi PM Muhyiddin sendiri Misalnya Pernah Mengusulkan agar Subsidi bersasar dilakukan Sekarang dia tukar cakap Dan kononnya Penyasaran Subsidi perlu dilakukan Berdikit-dikit pula Makna kata Muhyiddin Yassin sendiri Pernah Mengusulkan Agar subsidi Bersasar dilakukan Tetapi hari ini Setelah beliau menjadi pembangkang Lain pula Kenyataannya Bahkan ini Kenyataan Anwar Yang terkini Selepas Muhyiddin Yassin Membuat kenyataan tersebut Bahwa Tidak setuju Dengan apa yang dilakukan Anwar Menurut Anwar Ibrahim Kita Tak derah Rakyat miskin Tiap sen Kita pulangkan Balik Menurut Anwar Ibrahim Jadi saudara-saudara Apakah kalian Berkaitan dengan isu ini Sekarang bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara Ini satu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang pasti Sekaligus Mengalahkan Muhyiddin Yassin Dan juga Mahadir Kerana ketika ini Beliau menjadi Perdana Menteri Dan kenyataan Anwar Ibrahim ini Saya lihat Adalah satu kenyataan Menunjukkan bahwa Beliau Memang selayak-layaknya Akan menjadi Perdana Menteri Dan meneruskan Jawatan itu Pada Penggal yang seterusnya Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim Melalui Satu artikel Pada 14 Jun Di Malaysia Kini Saya tak mahu Jadi PM Yang Lindungi Peraswa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Negara tidak mungkin Akan selamat Sekiranya Tiada tindakan Profesional Serta Tegas Diambil Terhadap Sebarang Salah laku Atau rasuah Oleh itu Beliau Mahu Polis Diraja Malaysia PDRM Mengambil Tindakan tegas Mengikut fakta Yang jelas Terhadap Penjenayah Dan Pesalah rasuah Tanpa Mengira Status Demi Menegakkan Keadilan Anwar berkata Ramai dalam Kalangan Rakyat Berasa Resah Dan Mengeluh Apabila Siasatan Kes Jenayah Dan Rasuah Mengambil Masa Yang Lama Namun Rakyat Juga Harus Faham Langkah Itu Bagi Memastikan Siasatan Dapat Dilakukan Dengan Adil Tanpa Melindungi Mana-mana Pihak Saya Tidak Mahu Menjadi Perdana Menteri Tetapi Melindungi Penjenayah Atau Perasua Jadi Pastikan Tindakan Itu Profesional Adil Dan Tidak Menghukum Sebelum Ada Fakta Dan Lihat Kepada Sudut Undang Undang Saya Singgung Perkara Ini Secara Langsung Dalam Majlis Ini Kerana Yang Menjadi Maksa Juga Adalah Ahli Sukan Yang Giat Dalam Olahraga Jadi Dikatakan Bagi Musuh-musuh Anwar Yang Coba Untuk Memotong Hari Ini Untuk Menjadi Perdana Menteri Rasanya Kita Boleh Ucapkan Selamat Tinggal Dan Tunggu Saja Pada PRU 16 Nanti Anwar Ibrahim Dalam Satu Kenyataan Saya Tak Mahu Jadi PM Yang Lindungi Beraswa Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini